Bagaimana cara taubat nasuhah dan jika telah bertaubat tapi masih mengulang kesalahan yang sama? Berkaitan dengan taubatan nasuhah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan Ya ayuhal ladina amanu, tubuh ila Allahi taubatan nasuhah Asa rabbukum an yukaffir an'kum sayyiatikum Wahai orang-orang yang beriman Yang beriman ini dipanggil sama Allah disuruh taubat Taubatan nasuhah Taubatan nasuhah, taubatan khalisah Taubat yang murni Yang niatnya lillahi ta'ala Yang pendorongnya bukan karena ini dan itu Karena ada orang yang taubat pendorongnya karena sakit Karena gak punya fulus Taubatan nasuhah itu pendorongnya adalah lillahi ta'ala Memang karena Allah Dia mau berhenti berbuat dosa Bukan karena dia sakit Ada orang yang sakit, taubat sehat kembali melakukan dosa Na'udzubillah hindari Tapi memang dia niat Untuk bertobat Syaratnya taubatan nasuhah yang pertama Berkaitan dengan diri dia Dia harus menyesali Kemudian dia tinggalkan Jangan menyesal tapi tidak meninggalkan dosa Ana terus serang menyesal dengan perbuatan dosanya Tapi Ana masih belum bisa ninggalkan Dia belum bertobat Menyesali, meninggalkan Yang ketiga Bertekat untuk tidak mengulangi Berniat untuk tidak mengulangi Artinya ketika dia meninggalkan perbuatan dosa itu Dalam hati dia, dia akan meninggalkan dosa itu selama-lamanya Bukan hanya selama Ramadan Dia meninggalkan dosa tersebut Tapi selama-lamanya Namun tak kala dalam perjalanan hidup dia Dia kembali melakukan dosa itu Maka dia bertobat kembali kepada Allah Artinya taubat yang pertama selesai Ini tidak membatalkan taubat yang pertama Tetap disebut taubat yang pertama Taubatan nasuhah insyaAllah Asalkan dia niat untuk tidak mengulangi Artinya manusia itu Kata Nabi alaihi salatu wassalam Kullu bani adam khattah Semua anak manusia itu pelaku dosa Khattah itu berulang Ulang berlaku berdosa Dan sebaik-baiknya orang yang berulang-ulang berbuat dosa Adalah berulang-ulang bertobat Kembali lagi kepada Allah Kembali lagi kepada Allah Bukan dikatakan dia main-main taubatnya Enggak, asalkan memang niatnya dia adalah Untuk tidak mengulangi Dosa itu lagi, dosa itu lagi Yang penting dia niat untuk tidak mengulangi InsyaAllah taubatnya diterima Ini yang berkaitan dengan antara kita sama Allah Azza wa Jal Perbanyak istighfar Kemudian memohon ampun sama Allah Azza wa Jal Untuk menjaga hati kita supaya tidak mengulangi tadi Ada pun kalau ada hubungan sama manusia Maka kita untuk menyempurnakan taubat kita Agar diterima oleh Allah Azza wa Jal Adalah minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti Yang pernah kita ambil hartanya Yang pernah kita bully Yang pernah kita ribain Sebelum nanti pada hari kiamat Diambil tuh Dari pahala-pahala kita Ibadah kita untuk menutup dosa yang kita lakukan kepada manusia Ini adalah Allah Azza wa Jal Terima kasih telah menonton!